that someday you will leave me back to you that someday you will leave me under you then maybe you are Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel video kali ini aku mau kasih tips lagi buat kalian masih seputar dapur seperti tips-tips aku sebelumnya kalian udah nonton belum sih nah ini tips penataan dapur untuk kabinet atas jadi buat kalian yang punya kitchen set ataupun gak punya ini bisa jadi referensi buat kalian menata dapur untuk yang di atasnya meja dapur ya dan ini tuh gak harus punya kitchen set sih kalau kalian bisa pakai ambalan kayu tuh bisa banget jadi kebanyakan yang memakai ambalan kayu itu bisa beli custom ya untuk lebar kayunya jadi dapat lebar kayu ambalan itu yang pas dengan kebutuhan karena rata-rata ambalan yang sudah jadi atau yang tidak custom itu lebarnya itu kecil jadi kayaknya itu kurang maksimal untuk penyimpanan di atas meja dapur dan aku juga referensikan buat kalian dimana sih beli ambalan custom nah ini dia salah satu toko yang menjual ambalan custom sesuai dengan lebar atau sesuai dengan request kita pengennya lebar berapa panjang berapa jadi disesuaikan sama ukuran dapur kalian ya dan jangan lupa juga kalian beli bracketnya jadi ini tuh emang memasang manual menggunakan bracket siku dan ini juga murah banget harganya banyak banget dijual di Sopi aku sudah sertakan link pembeliannya di description box nah ini untuk dapur aku udah memasang kitchen set jadi aku bakal kasih tips gimana sih penataan dapur untuk kabinet atas atau penataan di atas meja dapur ya oke langsung aja ke videonya happy watching oke kita mulai ya video tips penataan kabinet atas atau untuk yang bikin kitchen set mungkin ya dan ini juga bisa berlaku untuk kalian yang misalnya gak ada kabinet tapi kalian bisa manfaatkan ambalan ya jadi bisa pakai ambalan dinding gitu oke aku mulai dari yang paling sini dulu disini tuh aku pasang cooker hood cooker hood ini ukurannya 60 cm tepat di atas kompor ya tuh bawah itu kompor dan atasnya ini cooker hood aku emang pilih yang size kecil karena emang dapur aku minimalis tapi ini ada dua motors ya jadi ini ada dua bukaan jadi ada dua penghisap juga tapi panjangnya cuma 60 cm aku pakai yang merek elektrolook nanti kalian bisa cek aja linknya kalau mau cek harga ya terus ini untuk atasnya ini adalah kabinet kitchen set nah kita buka maaf ya kalau berantakan nah ini dia kabinet kitchen setnya aku isi berbagai perabot yang jarang aku pakai ya nah meskipun kalian pasang cooker hood manfaatkan atasnya cooker hood itu untuk tempat penyimpanan ini berlaku untuk kalian yang masang kitchen set ya kalau misalnya kalian gak ada kitchen set kalian bisa pakai ambalan dinding tapi aku sarankan tidak di atas cooker hood karena aku memasang cooker hood ini menggunakan cerobong kalian pasti salvok sih ya sama pipa yang panjang ini nah ini adalah pipa cerobong untuk cooker hood aku jadi dilewatkan ke dalam kabinet kitchen set akhirnya jadi rapi gitu ya ini tuh bikin sendiri tukangnya sih yang bikin nah ini yang bikin tukang rumah aku request bikin cerobong untuk cooker hood nah ini itu dilarikan ke atas plafon nah kenapa sih kok pakai cerobong kok nggak pakai sirkulasi yang di atas ini jadi pilihannya ada dua ya kalian bisa pakai cerobong atau pakai sirkulasi yang keluar dari sirkulasi ini ya nah kalau pakai cerobong yang pasti lebih maksimal jadi asap atau bau masakan gak seberapa bau gitu loh nah dibanding keluar dari sini jadi baunya tetap ke ruangan tapi untuk hasil maksimal emang disarankan yang pakai cerobong jadi kalau misalnya kalian pakai sirkulasi yang sini itu cerobongnya bisa ditutup gitu kalau gak pakai ya yaudah ini dibiarin itu juga disambungin ke pipa cerobong gitu ya jadi nanti asapnya itu bakal ke atas plafon nah untuk kabinet kitchen set ini ini ukurannya itu kecil ya sebenarnya karena emang ini bikinnya setengah dari meja dapur untuk panjang ke dalamnya kesana kurang lebih 30 cm dan untuk tingginya kurang lebih sekitar 90 cm ya tinggi sampai atas itu nah apa aja sih isi kabinet aku yang di atas ini aku memanfaatkan penutup ini ya penutup cerobong ini juga untuk tempat penyimpanan yang pertama aku menggunakan rak serbaguna seperti ini ini rak susun yang multifungsi bayangin kalau gak ada rak ini kalian cuma bisa nyimpen barang yang ada di bawah aja masa mau kalian tumpuk pasti jatuh kan jadi rak ini emang membantu banget untuk tempat penyimpanan di dapur kalian bisa nyimpen sampai 3 shaft gitu 3 tingkat atau 3 susun dan isinya akhirnya jauh lebih banyak ya dibanding tanpara kalau tanpara kalian bisa lihat nih botol-botol aku akhirnya dibawa semua kayak gitu nah ini aku pakai untuk tempat penyimpanan botol nah ini botol-botol minum terus sebelah sini tuh ada tempat untuk tempat makannya si kembar ini ada yang dapat hadiah ada yang dapat giveaway gitu ya terus atasnya ini ada baskom ada panci ada ini teflon gitu ya ini yang jarang aku pakai jadi emang aku taruh atas gitu nah kurang lebih kayak gini untuk kabinet yang pertama ini emang sengaja untuk menutup cerobong ya ini ukuran kesininya kurang lebih 70 cm ya ukuran tutupnya nah dua tutup ini panjang kesininya itu 70 cm gitu terus lanjut ya kita ke sebelahnya sebelahnya aku tuh sengaja minta tempat untuk microwave biar microwavenya juga ada tempat jadi aku minta kotak seperti ini yang terbuka jadi nggak buka tutup gitu jadi yang buka tutup hanya tutup microwavenya aja kalau kita pakai nah jadi untuk penggunaan microwavenya kalau ya tinggal dipencet aja sih jadi ini bisa dipencet dari bawah tanpa naik-naik ya nah seperti ini dan aku alhamdulillah nyampe kok jadi emang ini ya didesain sesuai dengan pemilik rumah atau pemilik dapurnya ya jadi kita juga nggak kerepotan gitu loh jadi nggak terlalu tinggi sebenarnya ini tuh nyampe sama aku kalau dari bawah tanpa naik ya terus atasnya ini masih digunakan untuk tempat penyimpanan ini aku pakai untuk menyimpan wadah-wadah yang besar jadi kayak itu toples kerupuk terus ini ada teko air teko air yang ukuran besar ini aku pakai biasanya kalau lagi makan-makan bikin ST banyak gitu ya jadi butuh tempat yang besar jadi aku simpan disini nah kurang lebih itu aja ya isi sebelah cooker hood jadi ada kotak untuk microwave sama penyimpanan tempat yang besar-besar seperti ini lanjut ke kabinet sebelahnya nah ini kabinet yang atasnya sink ya ini ada 3 pintu ini aku kasih tulisan happy cooking ini tulisannya aku udah disopi kalau murah banget ini bahan kayu tinggal tempel aja tuh kalau yang mau saman cek aja deh halinya di description box ya oke aku mau buka yang kabinet sebelah sini nah kabinet sebelah sini itu menggunakan space yang pojok jadi pojok sana itu masih ada space untuk penyimpanan ini aku pakai untuk penyimpanan gelas-gelas ini gelas-gelas kalau dipakai ngopi gitu ya atau gelas-gelas lucu nih koleksi-koleksi atau kalau ada tamu ini sama untuk perabot-perabotan sebelah sana tuh nah sebelah sana itu ada kardus-kardus itu masih ada isinya jadi biarin aja lah karena aku gak pakai ya terus yaudah aku biarin di kardus itu ada pisau juga masih ada isinya cuman aku pakai 3 piece aja pisaunya udah deh terus ini gelas-gelas nah yang bagian atasnya ini penyimpanan pisau yang belum aku pakai Alhamdulillah ini pisaunya itu dapet giveaway jadi aku simpen dulu nunggu pisau yang lama rusak jadi baru aku pakai terus ini ada kardus penyimpanan toples toplesnya beberapa masih aku pakai terus sebelah situ sebelah situ ada panci kukusan ya nah itu panci kukusan satu set sama panci yang kabinet belu aku cuman aku jarang mengukus apalagi dalam porsi yang besar jadi aku taruh di atas karena emang jarang dipakai gitu oke kita lanjut ke kabinet sebelahnya ini kabinet yang happy cooking nah ini isinya ada apa aja yaitu isinya ini adalah peralatan blender ya nah kabinet sebelah sini tuh isinya yang sering aku pakai karena gampang bukanya dan ngambilnya jadi aku isi untuk blender cangkir terus parutan ada blender yang besar juga tuh yang sini terus ini ada tisu kompor nah sebelah sini ada keranjal bisa kalian sisipkan di kabinet jadi untuk penyimpanan tambahan ya bisa untuk penyimpanan apapun terutama kalau kalian pakai ambalan kalian wajib deh beli rak kayak gini bisa untuk penyimpanan telur sama kentang juga dan itu lebih hemat tempat gitu jadi nggak harus masuk kabinet kok ya kalian bisa menggunakan ambalan pakai ambalan papan gitu aja terus pakai bracket siku udah deh jadi terus dikasih rak-rak seperti ini ini juga rak-rak portable yang bisa dilipat aku beli dua ya jadi ini aku jejer dua gitu nah rak ini juga ngebantu banget untuk tempat penyimpanan jadi ini konsepnya sama kayak yang kabinet yang pertama tadi ya ini rak susun sengaja aku untuk menyusun dua shaft gitu atau dua kolom biar penempatannya tuh banyak kalau misalnya dibawa aja jadinya kayak penuh gitu kan terus jadi berantakan makanya aku beli rak ini ini murah kok beli di Shopee ini yang ukuran paling kecil kalau nggak salah jadi ini tuh satu rak untuk cangkir-cangkirnya yang belakang itu perabotan ini blender ya itu juga satu rak gitu jadi lebih banyak ya isi kabinetnya terus untuk yang bagian atas itu koleksi cangkir-cangkir Alhamdulillah ini dulu itu dapet kadu dari nikahan tapi masih aku simpan nah awalnya ini tuh di kardus gitu guys karena menurut aku ih kok di kardus jelek gitu ya yaudah aku keluarin ini juga dipakai kalau ada tamu gitu ya tapi beneran ini bener-bener jarang dipakai kalau nggak ada kumpul-kumpul keluarga gitu aja sih jadi kalian harus bisa memilah-milah barang mana yang kalian butuhkan jadi harus kalian tempatkan di kabinet yang mudah diambil jadi kalau yang jarang dipakai itu taruh yang jauh ya dari jangkauan gitu aja oke semoga bermanfaat ya buat kalian semua nah itu tadi tips singkat dari aku semoga bisa bermanfaat buat kalian bisa jadi inspirasi juga buat kalian gimana sih menata dapur biar kita itu menatanya lebih efektif dan nggak terlalu banyak barang jadi ini sesuaikan dengan kebutuhan aja ya nggak harus punya ini itu tapi ini bisa jadi acuan oh kalau beli rak kayak gini itu ternyata bisa lebih isinya banyak lebih maksimal untuk penyimpanan jadi bisa banget kalian cek beli-beli raknya yang aku pakai di description box aku oke see you next video assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax